Video masa yang menghukum pelaku pelecehan seksual di Universitas Gunadharma, Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video itu diperlihatkan seorang pria yang diduga pelaku, diikat di pohon, disiram, dipaksa minum air kencing, hingga ditelanjangi. Kronologi versi korban disampaikan oleh seorang pemilik akun Twitter. Awalnya, dua orang yang saling kenal yakni pelaku dan korban bertemu di kampus pada Jumat 2 Desember 2022. Saat itu korban dan pelaku hanya berbincang soal kuliah dan pertemanan di lingkungan kampus. Namun beberapa waktu kemudian, pelaku beranjak ke toilet yang berada di bawah tangga. Pelaku memanggil korban dan secara tiba-tiba korban didorong ke tembok lalu dilecehkan oleh pelaku. Korban kemudian menolak pelaku. Selesai reaksi penolakan dari korban, pelaku kemudian dihakimi secara massa. Rekaman video yang beredar viral di media sosial memperlihatkan pelaku tampak disiram air, ditelanjangi, hingga dipaksa minum air seni dalam botol. Dikonfirmasi akan kelanjutannya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan menyatakan kasus ini sudah berakhir damai. Korban disebut tidak membuat laporan karena malu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!